Pemirsa seorang kepala desa menjadi korban pencurian modus pecah kaca mobil di Jalan Raya Cianjur, Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Akibatnya uang senilai 150 juta pun raib. Lagi dan lagi modus pencurian pecah kaca mobil terjadi di Kabupaten Cianjur. Seorang kepala desa usai membawa uang dari bank dibuntuti dua orang kawanan maling dengan menggunakan kendaraan roda dua, berhasil menggondol sejumlah uang ratusan juta setelah menjebol dan memecahkan kaca jendela depan mobil korban. Kepala desa Dadan Supardan mengungkapkan pada saat kejadian berawal ketika ia dan supirnya dalam perjalanan pulang usai membawa dana pengembangan infrastruktur sosial ekonomi dan wilayah atau dana Piseo. Hendak membeli buah dan memarkir mobil di pinggir jalan di Jalan Raya Cianjur, Sindang Barang, tepatnya di Kampung Lebak Siuh, Desa Salagedang, Kecamatan Cibaber, Kabupaten Cianjur. Saat sedang memilih buah, tiba-tiba mendengar suara pecahan kaca dari arah mobilnya. Dan saat dilihat kondisi kaca mobil sudah pecah. Dan ada dua orang yang menaiki motor sambil membawa kantong kuning berisikan uang, kemudian pelaku berhasil kabur. Kedua pelaku sempat dikejar, namun kedua pelaku itu sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Ciri-ciri kedua pelaku, dua orang pria menggunakan sepeda motor jenis metik, warna merah berjaket Levi, satu sebagai pengendara, dan membonceng temannya yang berperan sebagai eksekutor. Baru masuk toko buah, terdengar Pak Kadus menjerit. Saya keluar, pas begitu uang sedang diambil sama dia. Pas saya ini kan jaraknya agak jauh gitu Pak, jadi dia langsung kabur pakai motor dua orang gitu Pak. Pak, ciri-cirinya sendiri sudah ada di ketawi Pak? Mungkin ada yang lihat? Ya, ciri-cirinya tadi kan ada di CCTV, jadi orangnya yang pas waktu pengambilan, pakai kopi, pakai helm, motornya seperti warna merah gitu Pak, seperti di dalam CCTV. Dari kejadian tersebut pihak korban sudah melaporkan perampokan pecah kaca mobil tersebut ke pihak kepolisian setempat.